selamat menikmati sebelumnya kita ketahui dulu planet bumi merupakan planet ketiga dari matahari yang terpadat dan terbesar kelima dari delapan dalam tata surya bumi juga merupakan planet terbesar kelima dari kebumian tata surya bumi juga bisa disebut dengan dunia atau planet biru gambar tersebut adalah planet bumi bumi yang berinteraksi secara gravitasi dengan objek lainnya di luar angkasa terutama matahari dan bumi bumi ketika mengelilingi matahari dalam satu orbit bumi juga berputar pada sumbunya sebanyak 366,26 kali yang menciptakan 365,26 hari matahari atau satu tahun sidaris perputaran bumi ini pada sumbunya miring 23,4 derajat dari serenjang bidang orbit yang menyebabkan perbedaan musim di permukaan bumi dengan periode satu tahun tropis yaitu 365,24 hari matahari gambar tersebut adalah seorang ahli astronomi dan ahli matematika pada zaman dahulu yaitu adalah seorang petolomi petolomi ini adalah orang yang memulai perdebatan besar pada tahun 127-151 masehi petolomi ini memperkirakan perubahan garis bujur dari bintang-bintang tetap sekitar 1 derajat per abad atau 36 detik setiap tahun ketika petolomi menggambarkan sistem alam semesta yang berpusat pada bumi gambar tersebut adalah sebagai presesi equinox pada 2018 yang dipahami sebagai bumi secara perlahan bergoyang-goyang pada poros rotasi melalui atau bitnya yang disebabkan oleh tarikan gravitasi antara matahari dan bulan pada tonjolan ekwatorial bumi dan inilah adalah gambar ekwatorial bumi apa yang kita ketahui adalah bahwa selama periode siklus 25,787 tahun goyangan ini mempengaruhi waktu di mana bumi paling dekat dan paling jauh dari matahari dan pada akhirnya itu juga mempengaruhi waktu musim ini juga berarti bintang-bintang dan rasi bintang perlahan-lahan melayang ke barat dan para astronom muslim juga memperoleh angka yang semakin akurat tentang presesi equinoxistan yang dimiliki oleh petolomi sendiri gambar tersebut juga adalah muhammad al-batani yang mengatakan bahwa 1 derajat dalam 66 tahun atau 54,55 detik per tahun atau 23,841 tahun untuk rotasi penuh yaitu dalam astronom Baghdad 10 abad yang terkenal gambar tersebut juga adanya Ibnu Yunus yang sudah wapat pada tahun 1009 dan Ibnu Yunus juga mengatakan 1 derajat dalam 70 tahun atau 51,44 detik per tahun atau rotasinya dalam 25,175 tahun Ibnu Yunus juga sangat bisa membandingkan dengan angka saat ini sekarang yaitu 50,27 detik per tahun atau sekitar 25,787 tahun untuk rotasi penuh dan itu adalah poros bumi yang miring ke bidang orbit elips yang merupakan penyebab utama musim jadi misalnya ketika berlahan bumi utara condong ke arah matahari kita berada di musim panas ketika kaum muslim mendiskusikan fenomena muslim mereka juga mempelajari dan menghitung kemiringan bumi para astronom dan matematikawan dari abad-abad setelah petolomi yaitu menemukan tingkat kemiringan yang tepat menjadi masalah untuk pertimbangan intens gambar tersebut juga adalah gambar Al-Hunjadi yaitu pada akhir abad ke-10 yaitu seorang matematikawan juga dan astronomi Tajikistan yang membangun sebuah observatorium besar dirai dekat Teheran, Iran untuk mengamati serangkaian transit meridian matahari dan ini juga memungkinkannya menghitung dengan tingkat presisi tinggi kemiringan sumbu bumi relatif terhadap matahari dan Ibnu Al-Hunjadi juga mengatakan kemiringan ini sekitar 25 derajat koma 43 dan Al-Hunjadi mengukurnya sebagai 23 derajat 32 aksen 19 jadi dia cukup dekat dengan menggunakan informasi ini ini juga menyusun daftar garis lintang dan bujur dari kota-kota besar dalam satu abad sebelum penemuan ini halipah abad ke-9 yang tercerahkan Al-Mu'amun melibatkan sekelompok astronom muslim untuk mengukur keliling bumi mereka juga melakukannya dengan mengukur panjang tingkat teresenteril yang mereka temukan 56,666 mil Arab atau 111,812 km yang membawa keliling ke 40,253,4 km Al-Mu'amun hari ini kita tahu angka pasti dari keliling bumi adalah 40,068,0 km yang melalui ekuator dan 40 ribu km lalu kualitas jadi mereka juga tidak jauh gambar tersebut juga adalah Al-Biruni Al-Biruni ini folimat saat 11 abad yang berkata dengan sentuhan humor kering yaitu adalah metode lain untuk penentuan keliling bumi dalam membutuhkan perjalanan di padang pasir dia menghitung angka dengan menggunakan persamaan geodesik yang sangat kompleks dengan menulisnya semua dalam buku On the Determination of the Coordinates of Citar Lennbergern, seorang penulis Kontomforer, mengatakan ini adalah dua kali lipat menggembirakan hati Al-Biruni untuk menunjukkan bahwa argumen matematis sederhana yang dikombinasikan dengan pengukuran bisa dilakukan serta dua tim sulpeyor berjalan di gurun dan Al-Biruni ini menciptakan buku yaitu yang membuat studi sistematis dan terperinci tentang pengukuran permukaan bumi Al-Biruni juga mengukur garis lintang dan bujur dan menentukan antifoda dan kebetulan bumi dia adalah seorang pria yang benar-benar unggul pada masanya dan bahkan membahas teori bumi yang berputar adalah porosnya sendiri 600 tahun sebelum Galileo banyaknya seorang muslim yang berpendidikan yang itu termasuk Al-Biruni ini pada saat ini menerima begitu saja bahwa bumi bulat dan Ibnu Hajj juga seorang sastrawan yang pada abad ke-10 dari Cordoba dia mengatakan juga bumi berbentuk bulat meskipun apa yang diyakinkan secara luas buktinya bahwa matahari selalu vertikal ke titik tertentu di bumi terima kasih Terima kasih.